Saya ngambil untung dikit-dikit mas, dikit-dikit, kasihan ini kan mau buat korban, kalau korban ngambil untung banyak itu dosa Di grosir, Pak Suparmen, apa kabar Pak? Sehat-sehat Pak, sehat-sehat Sehat amin amin amin, Alhamdulillah Ini boleh, perkenalkan diri dulu Boleh, boleh, boleh Namanya siapa? Saya Pak Suparmen Asli dari mana Pak? Asli dari Wonogiri 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 Sejak kapan ini Pak Suparmen ini mulai bergelut di dunia persapian, khususnya korban ini? Iya, kalau hari ini korban, Pak Kalau tiap hari saya itu pengirim, pengirim Bandung, Tasik, sampai Cakung, Jakarta Ngondrong Sejak kapan itu, Pak Pak? Itu mulai tahun 1971, saya sudah menggeluti masalah sapi Belum lahir kita Betul Awalnya kan begini, bapak saya kan pedagang sapi Pengirim ke Slipi, Jakarta sini Zaman dulu belum ada mobil mas Masih naik kereta dari Solo Sapinya dinaikkan kereta Naik kereta, sapi itu Pak? Iya Layang dari Wonogiri gimana Pak? Digerak, dituntun dulu Sampai pasar Begunang Sampai pasar Begunang Perjuangan Gitu Itu tiketnya gimana kalau naik sapi? Ya, gimana zaman dulu kan saya belum paham Itu bapak saya sama bapak saya Jadi dituntun dulu dari rumah diri? Iya, dituntun dari perantara di rumah itu Digerak itu masih gandeng-gandeng gitu Perjuangan ya Pak? Iya, saya mulai tahun 1971 Itu dikarenakan bapak saya udah sepuh, udah tua mas Yang melanjutkan usahanya bapak Sama anak-anak semua Anak-anak saya semua Ini katanya termasuk ini ya mas Teguh Itu keponakan saya, anak saya itu Teguh Pratopo itu Yang sekarang di Pondok Aren itu Dan Pak Haji Titoti juga ya? Iya, betul Betul, Pak Haji Selamat Selamat Gimana lagi, cerita lagi zaman dulu ini, bapak ini Terus lantas bapak saya Saya udah tua mas Saya meneruskan usahanya bapak saya Dulu saya ngirim sapi ke Tasik, Malaya Bandung Sukabumi Rumahnya Pak Icang Sukabumi Haji Icang Tasik Di Guranteng Namanya Pak Adik Bakter Sama Ibu Leni Lasmini Melebar, 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 melebar Sampai Jakarta Gondrong, Cengkareng Cakung Pulau Gadung Saya ngirim sapi yang Letternya JR JR itu anak saya yang paling tua Jarod Budiarto Sampai yang dikasih nomor JR Itu anak saya yang pertama Lantas saya agak sudah Tumpah tua-tumpah anak saya terjun ke sapi semua Sigit Haryanto Jarod Budiarto Yang satu gak mau terus ke sapi Masalahnya jadi dewan di provinsi Ari Santoso Ari Santoso Gak mau DPRD apa? Iya, enggak Provinsi DPRD provinsi Iya Tapi dulu ya DPRD Monogiri Sekarang di Diwisuda di provinsi Dan ini pada berapa ekor ini pada sapi yang tersedia di sini Sekitar di sini ini udah udah laku mas udah dikirimin Dua ratusan DPRD Americans Jumat Pokoknya sampai sini DPRD 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 Ini ada yang 19 18 18 ada 20 21 sampai 30 sampai 35 36 sampai 40-an dari bobot sendiri yang disediakan dari bobot tiga kental 200 tiga kental setengah sampai empat kental sampai 600 katanya juga buka di daerah lainnya Iya di Pulau Gadung ada Pulau Gadung di pasar ayam itu mas di RPH Pulau Gadung kalau disini di daerah mana ini di Tarah Tambun ini jarak Tambun Mas Bekasi Timur tapi kalau buku pulau gadung kan masih bekas masih Jakarta Timur tapi sudah beda gitu satu di Pulau Gadung yang menunggu itu anak saya namanya Sigit Haryanto yang kedua di lapangan Mediros Jarot Budiarto yang tempat lain berapa ekor pada di Pulau Gadung 140 mas 140 ekor ya yang di Pulau Gadung yang Mediros sekitar 120 di sini ini berapa kali yang buka di sini buka sini baru ini mas saya pertama ini pertama masalahnya karena saya punya saudara yang di sini yang orang dari batu itu namanya Pak Warno lah kemarin lapangan ini ditempati orang sama orang Bima ngomongnya udah berapa tahun enggak enggak berarti lagi seakhirnya sama Pak Warno itu sebenarnya saya dilimpakin ke saya suruh nempatnya suruh jual sapi korban di sini alhamdulillah termasuk laris ya ya ini baru satu kali baru ini ini masa ya terjual dari 200 ekor udah 100 komal lagunya sambil kesini 19-20-21-22-2724 ada pokoknya kasih contohnya Pak yang mana Pak yang ukuran 20-an tuh disana Oh ya yang sini berapa yang ini sekitar 28-30 ular yang inilah 28 itu nanti dicuari masih yang geja-geja itu 28 juta ini yang disediakan satu jenis apa aja limosin limosin semuanya limosin khusus limosin mana Pak limosin Iya ini berapa ya Pak ini sekitar 32 33 Mas bisa ditego ini kalau saya berjalan gitu sangat ambil untung dikit-dikit Mas dikit-dikit kasihan ini kan mau buat korban kalau korban ngambil untuk banyak itu dosa dikit-dikit dikit-dikit gitu lah itu sedikit kali banyak akan banyak Mas itu nah iya no kalau kita ceket yang belanja sapi kapok tahun depan enggak mungkin kembali ke sini makanya gitu loh bertahan bertahun-tahun ya Insya Allah berapa tahun jualan korban di Jakarta tuh mulai 71 sampai sekarang Mas 50 tahun 50 ya sekitar itu enggak sampai sekarang pun di rumah kita kita jaga juga Mas ya kasi-kasi motong 10-15 tiap hari tapi kalau waktu hari korban ini menantu saya yang ngurusin yang dirumah sana ya Iya ya montongan titoti itu siapa Pak selamat dirojok salam-salam buat Pak selamat oh iya 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 biasanya sering nonton ini kurbannya harganya kalau nggak salah 100 juta Pak selamat yang buat korban ini bener ini boleh salam-salam buat Pak selamat ini lewat video boleh boleh boleh-boleh silakan Pak selamat salam Pak selamat salam mudah-mudahan titoti lancar selalu lancar Pak selamat amin saya bapak nyari santoso yang jadi Dewan nggak ngerti semuanya nah itu anaknya keselakannya temennya anak saya sebatas sama anak sahabat hari kita kembali ke sapi kembali ke sapi lagi untungnya dikit-dikit tapi banyak dikit-dikit Pak saya ngambil untung di tidak perlu banyak-banyak masalahnya sapi ini kan buat korban Iya tak kita ngora orang muslim kalau ngambil untung banyak itu dosa sedikit yang penting habis barang laris gitu oke aah masalah bedanya tahun 70-an dengan sekarang itu apa kalau waktu jualan kodbang kalau tahun 78 kan belum musim lebaran Najib belum itu laka belum ada disana saat cuma kirim aja kirim saya potong ke Cakung pulau Gadung kalau Jakarta Ngondrong kalau Bandung di regell Buah Batu dan Suryang Sampai Cirangrang Tasik Malaya tempatnya Pak Adik Bakhtiar Itu banyak sekali saya Ada mas Pengalaman saya Masalahnya gini mas Ya saya mengingat Masa kecil saya Masa muda saya Anak saya kan banyak Saya membutuhkan biaya Terus anak saya kita sekolahin semua Ada yang jadi Dewan Ada yang jadi mandri BRI Terus ada yang pedagang sapi Ada lagi yang namanya Itu keponakan satu sebetulnya Anak saya Teguh Pratopo itu Itu loh Keren ya Sekolahnya termasuk Biasa persapian termasuk Iya itu masih sekolah Saya belajar sapi mas ke saya Masih sekolah Dokter istilah itu Betul Oh iya ada ini Lokasi dimana Pak Adik Ini di Tambun Tambun Alamat lengkap dengar lagi Sebentar nih mas Seberang apa Seberang apa itu Rumah sakit Ya tak nanya dulu Baru satu kali ini loh Saya tanya saya Saya tanya saya Ini tanya itu Bapaknya itu Tanya dulu nih Pak Adik Tanya dulu alamatnya Ini alamatnya mana Tambunnya mana Alamatnya Jalan Raya Pantura Patokannya Rumah Sakit Karya Medika 2 Samping lapangan Koramil Seberang rumah sakit Karya Medika 2 Rumah sakit Karya Medika 2 Betul Samping Kantor Koramil Nomor HPnya Mana ini Nomor HPnya Oh ini nomor HP Sudah tersedia 0821 24339505 Bisa juga lewat sini Bisa lewat Iya betul Betul Semua bisa Yang sepil Yang murah mana Pak Yang murah Ini 20 20 juta Gimana Pak Ini sudah dapat Seperti ini Paling larisnya ini Pak Ji Kalau di Pondok Are 20 juta 20 juta Ini sudah laku ya Pak Sudah laku ya Pak Sudah laku Ini siangnya teman-teman Yang paling murah Sudah laku semua Kalau pembeli yang cari yang murah lagi Sudah habis berarti ini Masih Stok masih ada banyak Mas Pokoknya besok Besok cuma Sana Ngambil Yang ukuran 20 juta 2223 Kelas DKM ya Iya Keren sekali ini Mantap Mantap ya Pak Haji Terus ya Mudah-mudahan Allah Semua itu kendak Allah dan kendak Tuhan Terus ya Kalau kita ketennya Hanya memohon Iya Triknya jualan tadi Gimana Pak Gini Pak Kalau disini kan baru Satu kali ini Tapi aku punya rekan ini Yang mana Pak Warno Terus nanti kalau jualan Pokoknya jangan sampai Terlalu mahal Kita udah pesin Ngambil sedikit aja Tapi lebihnya habis Sekitar Begitulah Mantap Semoga Lantar Pokes Ayo kesana Ya kita lihat Kesana Yang depan Pak Ini guys Labanya Pak Haji Sparmen 600 650 Juga ada Yang besar Beratnya 600an Ini Yang agak jumbo-jumbo Gimana Pak Agak jumbo-jumbo Oh iya Ini bobot Berapa Laku 37 Laku 37 Murah ya Murah ya 37 Sama ini 37 Juta Ini bantengnya Limosin Iya Pak Berapa ini Banyak Banyak Ini berapa Harganya Ini 35 Sampai 37 Seandainya Seandainya Orang Orang sini Nempel Gitu 35 Lakasih 35 Lakasih Ada Yang gede Ada 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 yang Gede Juga Ini Lihat contoh Sapi Yang besar Iya Gede Besar Di Apak Tambun Ini Ini Besar Ini Berapa Pak Haji Ini Kemarin Ditawar 37 Minta 38 Ntar Sore Kesini Pak Haji Yang mau Beli Tawar 37 Kalau yang Ini Ini Kisaran 34 35 Mas 34 35 34 34 35 Murah Murah Pak Haji Ya Kalau Disini Murah Mas Pokoknya Yang penting Lancar Jangan Mahal Buat Kurban Ya Kurban Kasian Mas Kalau Orang Kurban Dikasih Harga Mahal Kurban Masalah Kurban Itu Kan Patungan Ada Orang Kaya Ada Orang Pas Pas Jadi Patungan Sini Itu Rata Rata 700 Kali Iya Betul Oke Terima kasih Pak Haji Terima kasih Haji